Intro Eh eh di pause dulu Sebelum kalian lanjut tonton videonya Kalian wajib subscribe youtube channel ini Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya Kalian klik tombol notifikasi Like videonya kalau kalian suka Komen dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian Sekarang lanjut ke videonya Halo sosial lovers Selamat datang di youtube channel Sajian Sedap Berjumpa lagi dengan saya Resi Kali ini Resi akan memberikan tips Cara membuat pastry cake yang dijamin pasti sukses banget Penasaran kan? Tapi sebelum lanjut ke videonya Yang belum subscribe langsung aja klik tombol subscribe Like videonya dan jangan lupa juga untuk Share atau bagikan ke media sosial kalian semua Sekarang langsung aja kita simak tipsnya Yang pertama disini kita akan menggunakan pastry cake yang sudah siap pakai sosial lovers Nah untuk proses penyimpanannya ini biasanya disimpan di dalam freezer Jadi dia harus tetap dalam keadaan beku Kalau sosial lovers ingin menggunakannya itu bisa ditoying terlebih dahulu Atau bisa kita simpan di dalam chiller atau juga di suhu ruang Ini kita akan menggunakan loyang ukuran 24 x 12 cm Jadi ini kita sesuaikan dengan besaran loyang yang akan kita gunakan Jadi pastikan sebelum diolah si puff pastry ini harus benar-benar sudah melted Jadi jangan dalam keadaan beku Nah kalau sudah seperti ini Selanjutnya kita akan kita oven di suhu 200 derajat celcius selama 20 menit Tapi sebelumnya kita tusuk-tusuk menggunakan garpu Ini tujuannya agar si puff pastry tidak menggelembung ketika di oven Nah ini hal penting yang harus diperhatikan ketika membuat cotton cake Itu adalah dalam proses pengocokan putih telurnya Jadi putih telurnya ini cukup kita kocok sampai soft peak saja Dan telur yang kita gunakan ini dalam keadaan suhu ruang Jadi jangan dalam keadaan suhu chiller Untuk wadah juga harus diperhatikan Jadi kita harus menggunakan wadah kaca seperti ini Atau menggunakan wadah stainless Sebisa mungkin hindari bahan plastik seselover Karena kalau tempatnya itu mengandung air atau lemak Itu akan menggagalkan proses pengocokan putih telurnya Ini kita kocok sampai setengah mengembang Baru selanjutnya kita masukkan gula pasir sedikit demi sedikit Jadi kalau gula pasirnya sudah kita masukkan dari awal Dari sebelum proses pengocokan Itu nanti akan membuat si putih telurnya menjadi encer Dan tidak bisa mengembang Dan untuk proses pengocokannya Kita menggunakan speed yang sedang saja Jadi jangan menggunakan speed yang terlalu tinggi Karena nanti si putih telurnya dia bisa jadi pecah Kalau kita mau lihat putih telurnya sudah dalam keadaan sopik atau belum Seselover bisa mengangkatnya Angkat Nah kalau dia sudah menyerupai paru burung seperti ini Jadi dia tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu paku Nah ini bisa sudah kita hentikan proses pengocokan putih telurnya Untuk proses pengadukannya kita menggunakan teknik folding Atau lipat seperti ini Untuk pengaduknya juga tidak boleh sembarangannya Jadi jangan diaduk secara zigzag atau secara asak Secara acak Jadi cukup kita lipat seperti ini Agar udara yang terperangkap di dalam tubuh itu tidak terbuang Dan untuk proses pengadukannya juga tidak boleh terlalu lama Kalau putih telur dan juga tepung terigunya sudah tercampur rata Seperti ini selanjutnya bisa langsung kita pindahkan ke dalam moyang Selanjutnya kita masuk ke proses pemanggangan Untuk memanggang cotton cake Jadi kita menggunakan teknik albemery Jadi kita menggunakan loyang ukurannya lebih besar Ini kita tambahkan air Cukup kurang lebih 2 sendok makan saja Kalau sudah kita oven di suhu 160 derajat celcius selama 40 menit Dan ini hanya menggunakan api bawah saja Terima kasih telah menonton!